Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Ambul Habir di channel OBS Biasa pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing cara mengetahui dan mengaktifkan akun belajar ID secara mandiri tanpa bantuan operator sekolah oke bagaimana caranya mari simak video ini sampai selesai nah bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini jika video ini bermanfaat mari suka saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OBS Biasa oke langsung saja kita mulai videonya langkah pertama seperti biasa kita buka google chrome kemudian kita tuliskan di pencarian belajar.id kemudian kita enter bapak ibu bisa menggunakan handphone, laptop, atau pc nah disini kita disuguhkan dengan website belajar.id ya satu akun untuk berbagi kegiatan belajar-mengajar nah disini silahkan bapak ibu isikan nama lengkap sesuai dengan yang ada di dapodi nah disini saya akan mencontohkan nama salah satu guru yang ada di sekolah saya nah silahkan masukkan nama lengkap sesuai dapodi kemudian nama ibu kandung kemudian tipe pengguna apakah peserta didik atau pendidik dan tenaga kependidikan kemudian tanggal lahirnya kemudian npsn sekolah bapak ibu masing-masing nah kalau sudah benar silahkan cek kembali jika sudah benar ya silahkan periksa akun pembelajaran nah disini akan muncul ya informasi pribadi nama nama ibu kandung yang sudah kita input sebelumnya ya kemudian disini status akun pembelajaran nah disini sudah muncul akun belajar ID bapak ibu ya nah disini status akunnya belum aktif artinya akun tersebut harus diaktifkan terlebih dahulu nah disini akses akun pembelajaran ya apa itu akun belajar akun pembelajaran merupakan nama akun atau user ID yang bertanda belajar .id dan kata sandi dalam kurung password yang bla 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 ya silahkan bapak ibu baca sendiri ya disini nah disini cara mendapatkan akun bapak ibu adalah sebagai berikut disini ada dua dua opsi ya disini dikirim langsung melalui email pribadi dan dikirim langsung melalui nomor handphone ya nah disini silahkan bapak ibu hubungi operat sekolah jika mau mengganti nomor ponsel ya nah disini saya akan menggunakan email pribadi untuk nantinya bapak ibu bapak ibu bisa mendapatkan user email ya atau user belajar ID dan passwordnya ya di email yang bapak ibu masukkan disini nanti nah disini saya akan memasukkan email email pribadi ya oke kalau sudah silahkan bapak ibu kirim detail akun ke email pribadi nanti di email bapak ibu akan dikirimkan username dan passwordnya ya tinggal nanti diaktifkan oke langsung saja saya praktekkan ya disini kita klik kirim detail akun ke email pribadi saya nah disini detail akun berhasil dikirim ke email nah silahkan bapak ibu buka emailnya masing-masing ya yang sudah disertakan tadi di kolom email oke disini email pribadi nya sudah muncul ya nah disini silahkan pilih yang update ya nah disini sudah muncul akun belajarnya nah disini sudah muncul email dan passwordnya ya nah kalau sudah seperti ini kemudian kita akan mengklik mulai aktifkan akun pembelajaran saya nah disini silahkan bapak ibu kopikan saja ya salin kemudian masukkan ke sini kemudian klik berikutnya kemudian masukkan passwordnya yang sudah dikirimkan masukkan ke sini ya kemudian berikutnya nah disini kita disuguhkan dengan sebuah ini ya sebuah kalimat berbahasa inggris kita langsung klik accept aja nah disini kita akan mengganti passwordnya dengan password yang baru pastikan terdiri dari huruf angka dan simbol kemudian kita cek password oke disini akun atas nama guru berikut ya sudah aktif dan kita bisa menggunakannya dalam berbagai hal nah disini bapak ibu silahkan pelajari ya nah ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan nah diantaranya panggilan video aplikasi merdeka mengajar penyimpanan daring alas daring chromebook presentasi daring formulir daring dokumen daring sim pkb dan lain sebagainya nah ini bisa kita menggunakan akun belajar untuk mengaksesnya oke mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima